Terima kasih 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 Untuk bisa berjalan bersama perusahaan-usahaan internasional, mereka cukup pakai berbagai macam koleksi sertifikat. Dia telah hulus dalam mengambil berbagai macam subjek-subjek yang mungkin mereka anggap itu populer dan itu penting. Nah, Harvard itu juga memiliki Harvard konten unik yang isinya hampir 10 dosen itu mereka puluhkan informasi pengetaruhannya di sini. Dan kita bisa akses. Dari Karman Vos, dari Asrama, sekarang aku suka kenal V, bahkan antringan itu sekarang ada lagu ya. Karena yang melakukan V, sekarang banyak antringan yang pakai Wifi. Di utara kampus itu ada beberapa antringan yang pakai Wifi, Mbak Arya. Dia mengingatkan Wifi. Sehingga seperti Harvard University, dia punya teknologi. Massive Open Online Hourses. Yang dikembang disediakan untuk semua orang itu bisa mengambil mata kuliah mereka. Maksudnya saat ini, maksudnya orang lain juga punya konten yang dihubah. untuk membuatnya, karena pengetahuan fakultas ATP. Nah, terus kalau segini banyak, untuk apa manfaat ini mengikuti? Saking banyaknya, maka semua orang harus kan bebas itu. Bisa memilih dia yang harus menjadi ahli apa. Ya, meskipun awalnya kata-kata jangan lulus dari warna. Tapi pada akhirnya dia bekerja hanya di IT. Gak masalah. Sekarang kan berintas, apa namanya, berintas kompotensi itu kan dimungkinkan. Ya, karena pengetahuan itu mudah. Jadi gimana saja. Tantangan bagi kita penjelanggara. Nah, berat-at-at seperti ini. Google saja gak mau kebunyi. Anda itu nusaha mana. Yang penting Anda punya kompotensi yang mereka butuhkan. Kalimah. Ya, mereka gak peduli. Sekarang akan mulai berenang aja ke satu perusahaan itu. Yang penting kompotensi. Bukan Anda punya kertas yang Anda butuhnya. UPN di tengah atas atau tinggal itu gak boleh. Ya. Ya. Nah, terus kalau air hidung. Mereka bisa pikirkan. Bapak air hidupnya. Terus nanti UPN itu gak berperan di mana. Tangan-tangan ini untuk bekerja di perusahaan ikatan, tak-tak, internasional itu gak butuh logo UPN. Nah, ini berarti. Ini harus dikembangkan. Sepuluh. Yang memiliki gaji tertinggi yang tidak membutuhkan segeri dari perusahaan ini. Akan lebih banyak seperti ini. Ini adalah sesuatu yang memang sudah ada. Dan kita harus tahu. Maka kita harus bisa mengantisipasi. ini. Nah, maka pemaham bulan, bulan Juli kemarin, itu kami mengadakan pengalian kepada dosen-dosen muda yang diterima tahun 2011. Kemudian mereka, kita survei, kita minta, coba, tulis. Profil dosen UPN menurut teman-teman itu bagaimana? Dari status 30 peserta, kita ada 10 kali ini. Jadi ini adalah profil UPN yang diinginkan. Jadi itu tidak seperti dulu lagi mungkin, tapi ini ada, kalau ini ada 12 kompetensi. ada 12 hal yang ingin dimiliki oleh seorang dosen UPN. Ini dari mereka para dosen UPN. Memiliki apakah teknologi, bahan asa negeratif, interaktif, negeratif, sampai ke spiritual. Jadi itu komplet. Ini yang diinginkan. Nah, maka agar kita harus sama adalah bagaimana kita bisa memujukkan profil dosen UPN ini. maka potensi yang harus buat, ya di bidang pendidikan, pengelitian, pengertian, dunia digital, tahu tentang perkemanan dunia secara internasional, yang harus disampaikan. Bagus tadi. Juga memiliki emang-emang-emang-emang-emang sepertinya, itu harus menjadi sebuah kewajiban, menjadi kewajiban harus dikuasai. Nah, maka, butuh banyak effort untuk menjadi dosen, di saat tahun ini. Kalau dulu yang penting, buku adalah hafal, bukunya hafal bisa, menjelaskan ke mahasiswa sekarang, tidak cukup. Ada banyak kebutuhan-kebutuhan yang harus bisa dibangin, jangan sampai 50%nya, ditinggal pada mahasiswa. Nah, sehingga pas pembelajaran itu akan sangat kompleks. Akan sangat kompleks. Banyak hal yang harus kita perhatikan, dan banyak hal yang harus kita perlaksai, untuk kita bisa menjadi fasilitator yang baik dan mahasiswa. Maka, ada kebutuhan untuk perubahan asensi pembelajaran dari masa lalu ke masa sekarang. Ini sudah dikaji lama, oleh Kotoli, tapi ketika, kalau zaman dulu, untuk kursi-kursi, sekarang sudah bisa di Center. Kemudian, kuliah yang terakhir, mempelajari banyak sifatnya aktif, dan cara berpikir di kursi-kursi ini, sudah tidak cukup lagi tentang bagaimana Kotoli ini. Karena itu bisa dijumpai di mana-mana. Tapi kursi ini, mengkolaborasikan berbagai macam pengetahuan untuk di sebuah kesimpulan itu yang menjadi poin penting dalam proses belajaran saat ini. Karena apa? Sumber belajar yang selasara sudah banyak. Tidak hanya hukum, tidak hanya jurnal, tidak hanya hukum perubahan, tidak hanya kursi. Tidak ada Google, ada hukum, ada hukum, ada online courses, dan lain-lain. Itu semua sumber belajar. Nah, bagaimana kita sebagai kerja ini bisa mengharapkan mahasiswa yang mampu meracut, menjahit dari pekerjaan sumber belajar tersebut, menjadi sebuah pengetahuan bagi menjahit bermanfaat bagi ini. pengetahuan kompetensi mahasiswa itu. untuk pendidikan pendidikan. Maka disini kami sampaikan beberapa strategi untuk pendidikan 4.0 buku GF. yang pertama adalah kita harus memulai utuban bahwa proses pembelajaran itu harus kuat dalam aspek visualnya. Visual base learning itu harus kuat. Maka pemanfaatan berbagai macam aplikasi dan teknologi yang bersifat visual itu sangat direkomendasikan. Jadi kalau punya PBT ya adalah PBT yang biasa saja di kopi kemudian di pantai ke situ tulisannya banyak gitu. Gak ada gambar, gak ada warna ya itu lebih tinggal nonton. Bulu bersama-sama nanti selanjutnya. Kemudian polanya sudah setahun lain juga. Kalau dulu karena dosen yang sepanjang sumber utama semua sumber itu seolah-olah marita itu gak dong. Sehingga diurui diurui terus pasti diurui-urui seperti ini. Sekarang itu tidak. Sebelum masuk kelas, sebelum TRS manusia itu sebenarnya total yang kita lakukan. Entah dari informasi mana yang diadapkan dari dunia digitalnya itu pasti sebuah aja. masalahnya sekarang bagaimana bisa kita aja untuk menemukan pengetahuan baru dengan cara berkolaborasi dengan bersama mahasiswa kemudian berdiskusi dan menghasilkan sebuah kesimpulan baru. Tidak lagi hanya mendapatkan pengetahuan dari manusia. Bukan berarti bisa gak kajar. Bukan kajar. Untuk pengetahuan berbagai macam pengetahuan yang mungkin masih dikatakan. Sehingga metode free learning ini bisa menjadi salah satu alternatif untuk pengembangan. XCL yang sudah dilimpangkan oleh UGM bersama proyek dan teman-teman ini menjadi sebuah keharusan dalam proses pembelajaran di UGM. Karena dari sini maka kita bisa memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mereka bisa mengekspor sebanyak mesin untuk belajar dan proses di dalam kelasnya. kurikulun pastinya ini harus selalu mengikuti bagaimana otak PCS itu diarahkan. Saya kira ini sampai semua makhlukas sudah berbeda mendesain kurikulun barunya dengan prinsip-prinsip OBE dan coding space penyediaan fasilitas untuk mahasiswa saling berjajari itu penting. Sayangnya di UGM belum banyak belum ada di disipot misalnya. Nah mungkin di setiap fakultas mungkin antar fakultas itu bisa disediakan untuk mereka bisa berjajari. Nah termasuk yang penting adalah ruang kelas. Bagaimana kita bisa mendorok melalui saling berkolaborasi saling berdiskusi kalau Tuhan melasihnya kesifatnya kaku porsinya porsi kayu. Sehingga kalau misalnya mau nengok tangannya padanya berasih semua. Mau porsi digeser. Nah ini yang mulut berubah juga. tidak berbeda. Jadi kalau kita mau mengikuti perkembangan 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 asesua. Maka mengatung model bisa bergerak. Kalau semuanya konsistratis kaki kayu luar biasa. Ya memang kita menjaga rintis tapi kita mempercayakan korsi kayu jari yang harganya sekarang luar biasa makan. ini iya sepung ini bergerak untuk diganti dengan versi yang baru dengan perkembangan yang tersebut. Nah ditambah lagi sekarang ada ekskar baru yaitu mengkombinasikan antara tatap muka dengan tatap muka secara konten terus ada korektor yang memberikan kesempatan kepada dosen untuk memberikan kuliahnya secara online. Bukan berarti kalau berdepan kuliahnya awan aja kalau itu gak boleh harus baik kesen jadi bukan bukan sehingga pemanfaatan ini menjadi satu kebutuhan di kita saya kira fasilitas internet di UGR sudah lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya itu dibuktikan sebenarnya oke Kalau kita lihat dari proporsi pemanfaatan e-learning bisa kita lihat, ada kalau sampai 30% itu bisa kita berikan sebagai pertemuan yang menggunakan SMP. Karena sistem masih ada konten, webbis ini belum dimanfaatkan. Kalau pemanfaatnya dari tahun dulu sampai tahun dulu, itu sudah sifatnya planning learning. Kalau pemanfaatnya, webbis itu sudah harapkan e-learning. Tidak pernah ketemu langsung, webbis itu tidak akan langsung secara isi antara dosen dengan mahasiswa. UGM belum sampai ke situ, UGM baru mencoba menggunakan planning learning dengan data maksimal 30%. Nah, prinsipnya adalah e-learning dilakukan dengan mengkombinasikan pelaksanaan pembelajaran sosokan luka dan pembelajaran interaktif secara gerti. menggunakan konten tanpa mengurangi kualitas pembelajaran. Maka saya beri warna merah, ini misalnya sekalian sosialisasi sih. sehingga saya beri warna merah. Tumpung bisa ketemu dengan kami dosen disini. Ya, nah. Maka saya sampaikan 4 diri, 15% di dalam DTKPS-nya. Tidak boleh Semuanya orang juga ya Tidak boleh kok Tidak boleh bayi mendalam kok Ya sehingga bobot paling banyak itu masih 30% duit Atau 4 kali takat Bukan Lumayan Ya tetap bukan Sekarang sudah cukup banyak cara yang melukis Saya kita nak perahkan untuk mobilasi ini Dan apa yang berbayar jadi gratis Jika Bapak Ibu sekalian ingin mencoba Nanti bisa beri kami Kami bisa pastikasi terus Penggunaannya Nah ini contohnya Saya sudah menggunakan di sini selalu Misalnya Saya menggunakan produknya Ini bukan produknya ya Produknya Cisco Cukup interaktif untuk Bisa menyampaikan materi Video Dan kita bisa langsung Dan kita bisa tetap mencoba Secara kononnya dengan mahasiswa Nah Ambil contoh di sini misalnya Di sini Ada yang namanya Aditya Perbiasa Ini dia Aditya Tapi ada tambahan contohnya Artinya apa? Artinya Wajah dia Itu bisa menangkap Komputer atau HP Yang dia gunakan untuk kelas ini Ya Ya Nah Katanya Ayu Sudah zaman Canggih Maksudnya Sanggih Programnya Sanggih Programnya Sanggih Sehingga ketika Ada 38 38 Mahasiswa yang Kepelas Online saya Saya bisa aksen Setelah 20 menit Komputer Wah Maia Ini kamu gak nyima ya Duh Kok tau bapak Apa Mbak Tertimi Begitu Buka dia itu Di hadalkan ke telepon Ke kamera Maka ini akan dilakukan Kita bisa Jatuh juga Siapa yang suruh ngomong Ini kalau kita uangkan, akhirnya jawab pertanyaannya Diskusi masih bisa Nah, kalau perlu, juga ganti Ini masih ganti-ganti terpadat Sehingga kita bisa ikuti terus Bagaimana interaksi anak-anak dosen dengan manfaat Tanpa mengurangi kualitas pembelajarannya Kalau pas kita pesel itu, ya benar-benar Tampilkan semua, mahasislinya Kebetulan juga saya pampilkan semua Bagaimana tolong Ya, ini contoh Artinya sekarang kita bisa gunakan Yang menarik adalah Ketika saya minta mereka untuk online Besok online Dari kami jam 11 Kita di jam yang sama untuk saya ilian Itu saya ganti dengan online Ketika ini saya absen Kalian gimana? Saya nikos pak Ada yang di asamak Ada yang di cafe Ada yang di karyungan Ada yang di karyungan Ya, 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 ya Di karyungan Memang kaderan bagus koneksinya Bagus pak Ini bapak-bapak jelas, orang bapak jelas Telekomunikasinya bagus pak sekarang Betul pak ya Jadi sekarang artinya apa? Sudah tidak ada obatnya Tapi bagi kita, bagi mahasiswa Untuk bisa menggunakan koneksi Yang bagus untuk bisa ikuti Liat kita, orang lain Terus Ya Terus Terus datangnya Terus kalian pulsa ini habis gak? Juga pak, kalau ini ringan loh Artinya Nah masalah Meskipun bayarin pulang Tapi yo Masih lumayan dapat yang kualitas Itu kan Pulsa masih dunia terus ya Akhirnya Nanti naik Nanti naik Supaya lebih bagus Ya, oke Nah Terakhir ini Saya tutup dengan ini Maka ini kembali-kembali kita lagi Bagaimana kalau Setelah berbagai macam Gantangan-gantangan tadi Yang disampaikan oleh Pak Ayono Pak Agus Kemudian yang saya dulu Dibiskan katanya Apa ya Kita masyarakat seperti ini Setelah dulu Dibiskan saat ini Saya mengajar dengan cara yang sama Materinya sama Kok mahasiswa juga mengikuti Saya bisa ikut-ikut Mahasiswa UGM itu kudas Besar tidak berusaha Kayak tarifat dari kuliah Sungurnya banyak Ya sudah Kita sesekat itu Atau Dengan nama Bosa UGM Sampai kapapun Boga akan bilang Apalagi kemarin Hasil Penerimaan 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 Jadi kan Ini kita mencapai Sejarah perangka Pendantar UGM Sepanjang Rp 171.000 Pendantar Artinya Hanya 3,5% Dari Pendantar UGM Diterima UGM Bahwa itu kan Mami memakannya Kalau itu Itu Baik Kuliahnya biasa Canggu tetap Ampun-ampun Nah Kombo Ini saya kembalikan Bapak Ibu sekalian Terima kasih Atas berantiannya Assalamualaikum Terima kasih Terima kasih Terima kasih